Nah itu masyarakat miskin, misalnya mau menuntut ke pengadilan, itu makan biaya, makan waktu, harus jalan ke pengadilan, jadi ini masalah access to justice sebetulnya yang juga termasuk di sana. Nah itu masalah tidak hukum terutamanya, ada juga masalah hukum misalnya kewenangan pengadilan, tapi yang lebih penting adalah masalah empiris. Jadi kalau kita mau mewujudkan negara hukum, itu maksudnya kita tidak harus membuat hukumnya baik, tapi kita juga harus memperbaiki beberapa unsur-unsur masalah struktural, misalnya legal aid, bantuan hukum, misalnya ada pengadilan cukup banyak, jadi banyak-banyak masalah yang harus. Juga kesadaran hukum, jadi banyak orang yang tidak percaya diri, terutamanya orang miskin, jadi kadang-kadang mereka ada masalah, mereka tidak tahu mereka bisa menuntut lewat hukum, karena sebetulnya mereka berhak atas solusi untuk masalah mereka, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana bisa diakses. Yang keempat, dalam satu katanya itu maksudnya demokrasi, jadi hukum harus ditentukan oleh consent, itu proses tujuan, tapi itu memang menunjuk proses demokrasi. Nah, saya tidak tahu, saya sendiri tidak begitu suka untuk memasukkan unsur ini di dalam definisi rule of law. Kenapa? Karena demokrasi menjadi masalah tersendiri yang begitu complicated, sangat kompleks, jadi kalau kita bicarakan rule of law dan demokrasi, di kedua-duanya sudah tidak sama sekali tidak jelas lagi apa yang kita baparkan. Jadi, karena itu saya sendiri tidak memasukkan ini di sini, tapi itu penting, kita tahu ada orang yang memasukkan di dalamnya, dan memang ada hubungan erat antara demokrasi dengan rule of law. Tetapi bisa juga ada negara rule of law di mana tidak ada demokrasi. Ada yang bisa menamakan contoh, negara yang di mana rule of law cukup baik, tapi tidak ada demokrasi. Atau demokrasi. Ya, Singapura itu memang salah satu contoh yang cukup dekat. Dulu di sejarah Austria-Hungary, Austria-Hungaria. Itu memang juga, itu masih ada, apa namanya, an emperor, saya lupa kata-kata bahasa Indonesia, the emperor. Sama sekali tidak demokrasi, tapi memang sangat berjalan dengan demokrasi dan dengan memperhatikan rule of law. Jadi bisa. Oke, substantive elements. Siapa orang ini? Orang Inggris. John Locke. Bagus. Ini John Locke. Nah, kenapa? Jadi ini John Locke, jadi sudah seribu tahun, sedikit kurang. Tapi, lebih, lebih, hampir dua ribu tahun setelah Aristoteles, John Locke memasukkan kategori substantive itu ke dalam istilah negara hukum. Jadi, John Locke yang mulai dengan ide ini. Jadi, Principles of Justice, Morality, and Fairness. Jadi, hukum selalu harus ada adil, harus ada moralitas, harus fair. Ya, fair itu juga sudah jelas, saya kira. Nah, apakah, apa masalah dengan substantive element ini? Apakah gampang kita tahu, kita tahu, kita semuanya setuju mengenai apa yang justice? Mengenai apa keadilan itu? Nah, saya kira enggak. Jadi, ada beberapa barangkali yang kita bertuji, tapi ada banyak ide-ide mengenai keadilan. Itu juga morality. Morality bisa berbeda, sangat berbeda. Apakah misalnya di Aceh, apakah adil atau baik atau moralitas memang menuntut wanita memakai jilbab? Itu pertanyaan, tidak semuanya setuju mengenai itu, tapi moralitas di tempat tertentu bisa seperti itu. Jadi, kita sudah lihat di sana juga ada perbedaan penafsiran hak asasi manusia. Dan, dalam kasus ini, itu memang sulit-sulit sekali untuk menentukan siapa yang benar. Karena itu, pada umumnya, Mahkamah Konstitusi dan apalagi peradilan HAM Eropa, yang ini negara yang cukup, atau daerah yang cukup berserah, keanekaragam, itu memang hakim harus hati-hati juga. Jadi, dia harus margin of appreciation. Tidak bisa langsung bilang semuanya itu hak asasi manusia. Tapi, setiap kali memang ada perbedaan pendapat sampai titik apa hak asasi manusia itu mencapai. Nah, ada yang lebih banyak yang tidak setuju untuk memasuki ini dalam istilah rule of law, atau socio-economic rights. Nah, socio-economic rights itu misalnya menarik kalau kita lihat undang-undang dasar 1945, di sana memang socio-economic rights adalah lebih banyak dulu dari individual rights and liberties. Jadi, di Indonesia secara historis, memang socio-economic rights itu diutamakan barangkali atas individual rights and liberties. Saya kira itu, itu bisa dimasuk saja. Saya kira, saya tidak, sendiri saya tidak lihat kenapa individual rights and liberties harus masuk di sana, dan socio-economic rights tidak akan dimasuk di dalam ide rule of law. Ada generasi ketiga hak asasi manusia, itu group rights. Dari hak kelompok. Itu hak budaya misalnya. Nah, itu di Indonesia ini penting sekali karena kalau kita memikirkan hukum adat dan masyarakat adat, itu penting sekali apakah kita bilang ya itu memang group rights termasuk ide negara hukum atau tidak termasuk ide negara hukum. Jadi, di sana, ini sangat relevan untuk Indonesia. Tapi, kalau memilih untuk tidak memasukkannya, tidak berarti itu sama sekali tidak relevan lagi pada umumnya, kita juga bisa bilang ya, kita setuju group rights, tetapi, kita tidak, kalau kita membicarakan rule of law dengan negara hukum, itu tidak, kita tidak akan khusus juga bermaksud pada, maksud group rights itu. Jadi, terserah. Dan itu penting sekali. Jadi, saya bilang terserah. Saya kira, kalau kita membicarakan sesuatu, kita membicarakan rule of law, harus selalu menjelaskan apa yang dimaksud. Apakah saya sendiri tidak sering lagi menggunakan istilah rule of law. Saya sendiri, misalnya, kalau saya tulis artikel, saya menyebutkan rule of law, tapi kemudian saya akan bicara mengenai individual rights and liberties. Saya akan membicarakan unsur group rights. Saya akan membicarakan unsur-unsur tertentu. Saya akan selalu klarifikasi apa yang saya pahamkan. Dan kemudian, misalnya dalam konklusi, saya bisa menghubungkan lagi dengan istilah rule of law, negara hukum, tapi saya coba selalu untuk khusus mengenai apa yang saya bicara. Kemudian, mechanism of control. Ada satu pemikir terkenal lagi. Saya sudah dengar. Ada siapa? Ada yang tahu dari Perancis? Ya, multi-scale. Multi-scale, memang. Nah, ini yang penting adalah mechanism of control. Jadi, meskipun bicarakan perpisahan kekuasaan, tapi yang paling penting adalah the independent judiciary. Dan independent judiciary itu memang dari dulu sudah ada, tapi sekarang kami lihat bahwa memang ada juga beberapa badan-badan khusus untuk menjaga rule of law itu. Jadi, special institutions. Jadi, misalnya ada komnas HAM, di sini ada komnas perempuan, ada ombudsman, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali khusus. Itu baru. Dulu tidak ada komnas HAM, dulu tidak ada ombudsman, dan di Sweden sudah ada lama-lama. Jadi, itu bisa ditambah. Tidak usah. Tapi, yang paling penting adalah memang independent judiciary, semuanya hampir setuju ada independent judiciary. Nah, kalau kita lihat independent judiciary, bagaimana kita bisa melakukan penelitian mengenai itu? Itu tidak begitu gampang juga. Jadi, misalnya kita harus cek apakah ada legal, are there, there may be no legal and practical guarantees for independence. Misalnya, jadi ada departemen kehakiman yang menentukan hakim ini disuruh ke pengadilan Semarang, ke pengadilan FAK-FAK misalnya. Jadi, hakim biasanya tidak mau itu. Tapi, pentinglah itu memang harus kekuasaan kehakiman sendiri yang menentukannya. Tapi, juga ada yang praktis. Saya masih ingat, misalnya yang menarik juga, saya masih ingat kasus di zaman Suharto, ada hakim, Pak Lintung Oloan Siahaan, yang sangat berani, karena dia memang menentukan bahwa pendeta tidak boleh digismis, digismis, di berhentikan. Dan itu memang, itu waktu itu kok kampik yang mengurus itu. Mereka mau membuat dia diberhentikan. Nah, setelah itu, Pak Lintung pulang ke rumahnya dan malamnya memang ada yang melempar daging busuk dan ada batu-batu yang dilempari ke rumahnya. Kemudian, dia memang ditekankan lebih berat lagi dan dia memang mengundur diri dari kasus itu. Itu salah satu contoh di mana tidak ada practical guarantees for independence. Kalau hakim tidak bisa dilindungi, itu menjadi sangat sulit. Kalau misalnya di Itali, kalau kita lihat perlindungan hakim dan jaksa di sana, terhadap mafia itu bukan main. Itu lebih parah dari apa saja di Indonesia sebetulnya. Jadi, itu penting. Yang penting juga ada, there are no legal and practical guarantees for impartiality. Salah satu contoh. Exception lagi itu ada bad judges. Nah, dan itu, saya mau, saya bisa kasih contoh itu. Dulu, saya melakukan penelitian PT UN di sini dan setiap kali saya membaca putusan-putusan. Saya membaca puluhan putusan PT UN waktu itu. Semua yang ada di Bandung, semua yang di Semarang, semua di Jakarta. Nah, kadang-kadang yang anehnya, saya baca putusan ini, saya, wah kok ini putusannya sudah baik, Jadi, hasilnya sudah baik, tapi saya tidak mengerti pertimbangan hukum. Sama sekali, itu sama sekali tidak logis. Jadi, pertama-tama karena saya orang dari luar negeri, barangkali itu logika, saya tidak baik. Jadi, saya cek dengan teman-teman dari Indonesia. Saya juga tanya kepada hakim, siapa hakim yang baik menurut mereka, putusan yang mereka kiranya baik. Nah, semua itu hakim yang putusannya saya bisa mengerti. Jadi, itu, dan cek lain juga bertahan dengan baik. Jadi, itu memang tidak alasannya. Alasannya, cara penemuan hukum hakim-hakim itu sama sekali tidak logis. Mereka tidak dapat pendidikan yang baik. Mereka sebetulnya tidak mampu untuk menemukan hukum dengan baik. Itu tidak karena mereka berkorupsi. Jadi, menyelesaikan korupsi tidak cukup untuk memperbaiki kemampuan kehakiman. Harus ada hakim yang juga di, ada pendidikan yang baik.